What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Bagaimana tim nasional putri kita melakukan full court press sampai detik-detik akhir Jadi gue appreciate banget usaha dan perjuangannya mereka kemarin ini Dan bagi yang nonton bisa lihatlah yang paling mencolok perbedaannya antara Indonesia dan Kazakhstan Kemarin adalah tinggi atau size badan Karena memang pemain Kazakhstan tinggi-tinggi banget Jadi mereka mengunggul reboundnya 57 rebound mereka Dan 21 nya adalah offensive rebound yang create second chance point Karena pemain mereka tinggi-tinggi banget dan gede banget Akhirnya 2 point flugam mereka juga bagus yaitu 54% Tapi gue tetep salut banget dengan perjuangannya para pemain tim nasional Indonesia kita Apalagi Natasha Deby yang main 30 point Kalau menurut gue Natasha Deby ini boleh dibilang salah satu pemain putri yang terbaik Kita akan consider itulah salah satu pemain putri yang terbaik sepanjang masa di Indonesia Karena memang dia mesin skornya Indonesia Lalu selain Deby pun ada pemain-pemain muda yang impress gue juga Yang pertama mungkin bisa dikenal dengan nama CO Konghala masih 18 poin Masih 18 tahun Atau namanya adalah Natania Claresta Orville Konghala Dan dia mungkin dari band Indonesia bisa mencetak 12 point Jadi ini hal yang luar biasa banget Pemain muda pertama kali main di tim nasional 5-on-5 Lalu lawannya Kazakhstan di Asian Games Mencetak 12 point Inilah hal-hal pemain masa depan di Indonesia juga nantinya Dan lalu masih ada juga Konghala Captain ya Hany Suciono mencetak 10 point Plus satu pemain lagi yang impress gue juga adalah Christine Cundawan Gila tuh spin move-nya Christine gue udah bilang sama dewan Terus spin move-nya a killer Keren banget spin move-nya Dan dia kemain kayak abis pertanyaan cedera gue belum tau kenapa Tapi gue harapkan Christine baik-baik aja dan bisa bermain di next game melawan Chinese Taipei Tapi kalo gue liat potensinya pemain nasional atau tim nasional putri ini Kayaknya udah dipersiapkan untuk jangka panjang Kalo gue liat umurnya semua masih di bawah 26 tahun Kayaknya Konghala Gabriel Sofia kayaknya paling tua ya Sorry ya Gep ya 26 tahun kakala Gabby Tapi yang lainnya sih kalo gue liat umurnya masih di bawah itu Jadi ini gue sangat positif banget dengan tim nasional putri kita Apalagi masih ada Adelaide juga Adelaide itu Konghala masih 16 tahun ya Jadi gue sampe kaget ada yang bilang Adelaide masih SMA Gak nyangka juga kalo dia masih SMA tapi udah main di Asian Games So I am very excited about this Apa ya ya Women's team untuk Indonesia Menurut gue tinggal mereka cari Aduh semua gue dong ada dong beberapa pemain yang di Indonesia yang cewek tinggi-tinggi Please main basket dong Karena itu doang yang mereka kurang Gue bilang itu ada rebound dan size Karena sekarang cuma ada Gabriel Sofia Sama dia Lestari kayaknya yang lumayan tinggi Karen gue suka sih Karen walaupun tingginya kurang tinggi dikit lagi Tapi oh mainnya keras banget tadi Gue liat dia hampir berapa kali rebutan bola sama pemain Kazakhstan Itu seru banget sih Tapi Karen juga tadi lumayan bagus mainnya menurut gue But ini for long termnya sih gue sangat percaya Kalo tim nasional putri ini Kalo mereka tetep ini ya Kalo mereka bisa tetep apa ya Core-nya bisa ditetep bermain bersama-sama Gue yakin kalo gak SEA Games tahun depan Atau SEA Games 2021 Tim ini bisa dapet emas sih gue yakin banget Karena potensinya tinggi banget Dan pemain-main muda ini udah dapet kan Pengalaman di level Asian Games So kepercayaan diri mereka dan skills mereka harusnya udah terdevelop Dan gue sangat excited banget sih Makanya gue bikin video ini Tentang bahas ke cewek Karena gue bener excited banget Dan gue yakin mereka bisa dapet emas di SEA Games Di beberapa tahun ke depan ini So guys Itu aja sih video gue kali ini Jangan lupa untuk tetep dukung tim nasional putri kita Menghalang main lagi tanggal 21 Lawan Chinese Taipei Banyak banget tuh pas yang ngefans banget Atau nomor 17 Bao Sile Gitu kayaknya namanya Tapi kita support juga tim nasional kita Semoga bisa mengagetkan atau mengejutkan Tim nasional Chinese Taipei nanti tanggal 21 So guys jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa untuk komen apapun yang kalian mau Dan jangan lupa untuk subscribe to my channel Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace I'll see you guys next video